Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel laptop tutorial pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk memasang wallpaper slideshow pada laptop jadi dimana wallpapernya ini akan berubah-berubah menggunakan foto kita sendiri setiap 1 menit sebelum lanjut ke videonya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini semakin bersemangat untuk upload video tutorial yang bermanfaat lainnya oke guys langsung saja kita ke caranya jadi disini silakan kalian masuk dulu ke file explorer kemudian silakan kalian cari folder foto kalian oke misalkan disini ada foto-foto yang akan saya jadikan sebagai wallpaper laptop dimana disini ada beberapa foto yang akan saya jadikan sebagai wallpaper slideshow jadi nanti semua foto yang ada disini akan menjadi wallpaper dalam setiap 1 menit akan berubah-berubah sesuai dengan urutan foto yang kita pilih ini guys nah jadi caranya disini silakan kalian tandai foto yang akan kalian jadikan wallpaper caranya bisa kalian block seperti ini bisa kalian block bisa juga kalian tandai satu-satu dengan cara kalian menekan tombol control pada keyboard kemudian klik kiri lalu silakan kalian seleksi pada foto yang akan kalian jadikan wallpaper misalkan yang ini setelah kalian pilih foto yang akan kalian jadikan wallpaper slideshow kemudian kalian klik kanan lalu disini pilih set as desktop background oke maka foto-foto yang sudah kalian tandai ini akan menjadi wallpaper kalian oke guys jadi seperti itu saja video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh